Halo teman-teman ketemu lagi sama gue Adit Nah teman-teman gimana nih kabar kalian Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya Nah teman-teman jadi kemarin Gue kan udah pernah mereview Sepatu dari Bradley Foodwear nih teman-teman Jadi gue ketentangan lagi nih Satu buah produk dari Bradley Foodwear Yang bakalan gue review Dan gak kalah keren sama Sepatu kemarin yang udah Gue review nih teman-teman Buat kalian yang belum nonton video yang pertama Kalian bisa lihat Linknya nih di atas ini Kalian bisa klik untuk Tonton video Bradley Foodwear Yang pertama udah gue review Kalau gitu langsung aja yuk Kita review lagi produk dari Bradley Foodwear Yang kedua Nah teman-teman desain sepatu Dari Bradley Foodwear Sama aja nih teman-teman kaya Desain sepatu yang kemarin udah gue review Mungkin buat kalian yang belum melihat Review Bradley Foodwear Yang season pertama Kalian bisa lihat Linknya ada di pojok atas Jadi untuk warnanya ini Warna boxnya ini warna hardus Di depannya sini ada tulisan Bradley Dan di depannya ini ada tulisan Move your style Di bagian sampingnya ada Instagramnya Bradley Foodwear dan artikelnya ini Ini yang Vincent Black Untuk size-nya size 43 Jadi kalau kalian beli Sepatu dari Bradley Foodwear itu Upsize ya teman-teman Jadi kalau biasanya kalian pakai size 42 Kalau beli sepatu dari Bradley Foodwear Kalian pakainya size 43 Di bagian sampingnya Ada logo dari Bradley Foodwear Apalagi itu langsung aja Kita buka Kira-kira sepatu apa nih Yang dikirimin oleh Bradley Foodwear Untuk keluar Biasa Paper shoes-nya ini Ada tulisannya Bradley 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 Keren Jadi niat ya Nggak pakai Paper shoes yang kosongan Oke jadi Ini sepatunya nih teman-teman Nah teman-teman Jadi ini penampakan Sepatu dari Bradley Foodwear Nih teman-teman Nah mungkin Kalau kalian lihat penampakan Sepatu dari Bradley Foodwear ini Sekilas mirip Kayak sepatu Fan SKX High Ratio Cut and Paste Nih teman-teman Jadi siluetnya Emang ngambil dari Sepatu Fan Ya kalau menurut gue Tapi nggak apa-apa Karena Inspirasi itu Bisa datang Dari mana aja Tapi kan Masih terdapat Banyak perbedaan Perbedaan nih teman-teman Nah Jadi untuk material upper Yang digunakan pada Sepatu ini Terdapat dua bahan nih teman-teman Seperti Bradley yang udah gue review kemarin Jadi terdapat Dua bahan Yaitu Bahan kulit Dan Bahan kanvas nih teman-teman Jadi di bagian kulitnya ini Di bagian top box Di bagian samping Belakang Dan Eletnya ini Terbuat dari kulit Crazy horse Nih teman-teman Sementara di bagian Sininya Upper bagian tengahnya ini Terbuat dari Bahan kanvas Dan disini juga Terdapat zipper Zipper nya ini Yang besi ya teman-teman Dari YKK Jadi Untuk memudahkan kalian Menggunakan Sepatu dari Bradley footwear Nih teman-teman Nah di bagian belakangnya ini Terdapat Pull tape nih teman-teman Jadi Saat kalian menggunakan Sepatu ini Tinggal tarik Gampang banget nih Keren Terus disini Ada aksen Kayak Benang gitu Dua Warna merah Jadi Benangnya ini Yang terekspos nih Warnanya nih teman-teman Jadi kan yang lainnya Ini warna Full black Jadi benang-benang Jahitannya kayak gini X Sini Strip Samping dua Disini Dan disininya tuh Benangnya tuh Warna merah Jadi Terekspos banget nih teman-teman Jadi Seperti fan Kayak Si kulitnya ini tuh Nggak rapi nih teman-teman Jadi kayak keluar-keluar Begini Kayak seperti ini Keluar Tapi menurut gue sih Ini yang bikin Sepatu ini Jadi Terlihat menarik ya teman-teman Jadi beda Sama Sepatu-sepatu kulit Yang lainnya tuh teman-teman Nah Untuk Di bagian tangnya ini Tangnya Terbuat dari Bahan kulit Crazy horse juga nih teman-teman Jadi Di bagian atasnya Sini Ada logo Dari Bradley Foodwear Nah teman-teman Dan Yang lebih Gue suka Yaitu Di bagian tangnya Ini ada Lifekeeper Labkeeper nya teman-teman Nah gue suka banget nih Pokoknya di bagian tang yang ada Labkeeper nya gue suka banget Karena biar Si tangnya ini Nggak ke Kanan dan Kaki Dan nggak ke kiri Teman-teman Jadi ada Labkeeper nya Cakep Terus Terus untuk di bagian Otsol nya Untuk di bagian Otsol nya ini Terbuat dari Bahan rubber Empuk banget Teman-teman Dan Otsol nya juga sudah Menggunakan Moldingan sendiri Jadi disini Kayak Awan-awan gitu Dan ada tulisan Bread list Warnanya tuh Warna merah Dan mencolok banget Teman-teman Jadi kalau kalian Melangkah tuh Tulisan bread list nya Kelihatan banget Teman-teman Gokil Di bagian sininya Ada Ventilasi Dua buah Ventilasi Dan udah dikasih ring Dan ring nya juga Udah ring Milik dari Bread list Karena disini Ada embosan Tulisan bread list Footwear Teman-teman Dan untuk di bagian Lining nya Untuk di bagian Lining nya Menggunakan Bahan dari Mesh nih teman-teman Dan mesh nya ini Mesh yang lembut Jadi Menurut gue sih Enak banget nih Penggunaan Sepatu ini Walau Tanpa Menggunakan Kos kaki Teman-teman Menurut gue ini Masih nyaman banget Tapi ya Seperti yang gue bilang Kalau sepatu Dengan lining mesh Itu Rentan Sobek Teman-teman Makanya kalian Pakai sepatu Ini jangan terlalu Dipaksa ya Untuk Untuk Insole nya Ini gak bisa dilepas Teman-teman Tapi Insole nya itu Lembut banget Dan di dalamnya Itu Ada Kulit Yang udah Di embos Dengan logo Dari Bradley Footwear Teman-teman Gila Gimana menurut kalian Sepatu Dari Bradley Footwear Ini Jadi ini sepatu Sebelum gue review Udah gue pernah Pake Teman-teman Jadi Kalau dari Bradley nya ini Tali sepatunya Ini yang Flat Lesser Tapi Yang udah Wax Tapi Ini gue ganti Sama yang Wax nya itu Tali sepatu Yang Wax nya itu Yang Bulet Karena Menurut gue Lebih cocokan Pake Tali sepatu Yang ini Tapi Terserah Rera Masing-masing Nah Untuk Harga Kalian Bisa Cek Sendiri Di Websitenya Di www.bradleyfootwear.com Ataupun Bisa Kalian Cek Tia Instagram Nah Jadi Buat kalian Yang pengen Beli Langsung Aja Kempoin Via Website Via Instagram Gimana Keren Kan Nah Teman-teman Gimana Tadi Gue udah Ngajak Kalian Untuk Unboxing Sekalian Review Produk Dari Bradley Foodwear Yang Kedua Cuma Untuk Yang Kedua Ini Mungkin Ada Beberapa Finishing Yang Kurang Rapi Tapi Gak Masalah Karena Harganya Juga Masih Tergolong Murah Untuk Sebuah Sepatu Kulit Dengan Desain Yang Mirip Sama Sneakers Sneakers Yang Terkenal Itu Teman-teman Kalau Gitu Buat Kalian Yang Mau Pesan Langsung Aja Kalian Bisa Pesan Via Website Ataupun Via Instagram Nanti Link Pembelian Bakalan Gue Tulis Di Deskripsi Kalian Tinggal Klik Aja Kalau Gitu Gue Adit Gue Undur Diri Pakai Terut Indonesia Bangga Pakai Indonesia Karena Lokal Itu Keren Gue Adit Tunggu Video-video Selanjutnya Dari Channel Tugua Bye Tunggu